Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya dan orang-orang kafir berkata mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad satu tanda mukjizat dari Tuhannya sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk Quran Surat Arat Ayat 7 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat semua Selamat datang di MSLB Channel Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi informasi bersiap-siaplah karena Sang Halifah ataupun Imam Mahdi sudah mulai bergerak Sebelum saya menyampaikan informasi ini saya ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwa setiap informasi yang saya sampaikan ini hanyalah sebuah gambaran saja mengenai sosok seorang manusia pilihan Allah yang berjiwa ke Rasulan dan setiap informasi yang saya sampaikan bukanlah suatu kebenaran yang mutlak karena kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah SWT Pada setiap zamannya akan selalu ada dan akan selalu hadir seorang pemberi peringatan dan pemberi petunjuk seperti para Nabi dan Rasul dan para Imam Ahlul Baik dalam kehidupan masyarakat manusia yang mana ia dipilih dan ditentukan oleh Allah SWT agar petunjuk yang diberikannya kepada masyarakat manusia 100% benar Setelah Rasulullah SAW wafat maka tugas tersebut diemban lagi oleh para Imam Ahlul Baik ataupun yang disebut sebagai Imam Zaman yang akan menjadi sebagai pasangan Al-Quran yang bertugas untuk menjelaskan dan menerangkan Al-Quran kepada masyarakat manusia sehingga umat tidak tersesat selama-lamanya Ini juga merupakan perintah dari Rasulullah SAW sendiri yang telah berwasiat kepada segenap umatnya untuk selalu berpegang teguh kepada dua pokok iaitu Al-Quran dan Imam Ahlul Baik Rasulullah SAW bersabda Aku tinggalkan padamu sesuatu yang jika kamu berpegang teguh kepada keduanya niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya sepeninggalku yaitu kitab Al-Quran dan itrah Ahlul Baikku Pada setiap zamannya terdapat seseorang yang telah sampai kepada tingkat manusia sempurna di mana Tuhan menjadikannya sebagai contoh sempurna dalam ilmu dan amal Orang semacam ini adalah halifah Allah yang akan menjadi sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini Kepemimpinan manusia berada di tangannya dan akan tetap seperti itu selama langit masih kokoh Saya sengaja mengulang kembali tentang penjelasan tadi agar sobat yang lain yang belum mengetahui bisa dengan baik mengetahui dan memahami tentang sosok seorang manusia yang benar-benar akan menjadi Imam Zaman Sosok manusia yang menjadi Imam Zaman pada setiap zamannya adalah seorang manusia yang mewarisi Nur Muhammad ataupun cahaya di atas cahaya di dalam dirinya dan jelas juga nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW Setiap manusia pilihan Allah yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah Sudah pasti seseorang itu bergelar seorang wali kutub karena seorang yang menjadi wali kutub tentu saja mewarisi Nur Muhammad ataupun cahaya di atas cahaya di dalam dirinya dan sudah pasti jelas juga nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW Keberadaan wali kutub pada setiap zamannya selalu disembunyikan oleh Allah SWT sehingga akan menjadi rahasia bagi banyak orang Kemunculan seorang manusia yang menjadi wali kutub pada zaman sekarang inilah yang benar-benar pantas mendapat gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi dan hanya orang-orang pilihan Allah yang bisa mengetahui dan yang bisa berjumpa dengan Sang Halifah ataupun Imam Mahdi Sang Halifah ataupun Imam Mahdi adalah seseorang yang telah sampai kepada tingkat manusia sempurna yaitu seorang manusia pilihan Allah yang sudah disempurnakan oleh Allah hati, jiwa, dan pikirannya Beliau adalah manusia pilihan Allah yang menjadi pewaris dan penerus Rasul dan beliau diangkat oleh Allah SWT di muka bumi ini sebagai rajanya manusia yang akan menjadi sebagai pemimpin seluruh mahluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini Mulai dari hari kemarin Sang Halifah ataupun Imam Mahdi sudah memerintahkan pasukan-pasukannya untuk segera bersiap siaga Beliau sedang bergerak perlahan-lahan untuk mempercepat proses pelantikan dirinya secara jahir karena di alam ruhani beliau sudah dibaiat ataupun sudah dilantik langcung oleh Allah SWT Sang Halifah ataupun Imam Mahdi sudah dari dulu menjadi penguasa di alam gaib dan beliau sudah menjadi pemimpin seluruh mahluk gaib baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi karena beliau untuk sementara ini hanya bergerak perlahan-lahan saja sehingga beliau belum memerintahkan semua pasukan gaibnya yang ada di langit maupun yang ada di bumi untuk segera bertindak saat ini beliau hanya memerintahkan pasukan-pasukannya di alam nyata saja agar segera siap siaga karena beliau bergerak secara perlahan-lahan untuk mempercepat proses pelantikan dirinya secara jahir dari kemarin Sang Halifah ataupun Imam Mahdi sedang mengatur para pasukannya di alam nyata beliau memerintahkan pasukan-pasukannya untuk tidak berpergian dulu yang jauh dan beliau mengatakan untuk tetap sering berada di tempat beliau agar tetap siap siaga karena beliau sedang mau melakukan pergerakan dengan perlahan-lahan makanya beliau memberikan perintah kepada pasukan-pasukannya yang ada di alam nyata Sang Halifah ataupun Imam Mahdi sebenarnya bisa melakukan semua hal itu sendiri dikarenakan beliau mempunyai banyak pasukan jadi beliau tidak perlu melakukannya sendiri apabila sesuatu yang sangat sulit tidak bisa diselesaikan oleh pasukan-pasukannya di alam nyata barulah beliau sendiri yang akan turun tangan untuk menyelesaikannya Apabila Sang Halifah ataupun Imam Mahdi sudah dilantik secara jahir maka beliau akan segera melepaskan semua dimensi energi kekuatannya itu untuk menstabilkan keadaan di bumi ini Jika beliau sudah melakukan hal itu maka beliau akan segera bertindak untuk memperbaiki segala kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi di bumi ini dan beliau serta semua pasukannya akan segera memerantas segala kejoliman dan ketidakadilan di muka bumi ini Waktu beliau untuk segera bertindak sebenarnya masih lama tetapi ketentuan itu bisa dirubah jika Allah SWT sudah mengizinkan dan sudah menghendakinya Sang Halifah ataupun Imam Mahdi sebenarnya ingin sekali agar cepat-cepat memperbaiki keadaan di bumi ini dan beliau juga ingin dengan cepat untuk memberantas semua kejoliman dan ketidakadilan yang ada di muka bumi ini Walaupun belum dilantik secara jahir sebenarnya beliau bisa juga untuk memperbaiki segala kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi di bumi ini dan beliau juga bisa segera memberantas segala kejoliman dan ketidakadilan yang sudah terjadi di bumi ini Sang Halifah ataupun Imam Mahdi belum mau melakukan hal itu karena jika seandainya beliau sudah memperbaiki keadaan alam ini maka orang-orang munafik yang mengaku dirinya sebagai wali ataupun yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi akan semakin sombong Jika di bumi ini masih dipenuhi oleh orang-orang munafik seperti itu yang selalu merasa dan mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi ataupun yang mengaku dirinya sebagai manusia utusan Allah maka bumi ini tetap saja akan kembali goncang karena itulah beliau belum mau bertindak untuk memperbaiki keadaan di bumi ini Jika Allah sudah mempercepat waktu untuk beliau maka dengan tekanan kekuatannya beliau orang-orang munafik seperti itu akan hilang satu persatu dengan sendirinya Untuk orang-orang yang selalu rindu dan yang selalu menantikan kehadiran Sang Halifah ataupun Imam Mahdi tetaplah bersabar karena beliau saat ini sudah ada dan beliau sedang bergerak perlahan-lahan untuk mempercepat proses pelantikan dirinya secara jahir Jika beliau sudah dilantik secara jahir maka kalian semua bisa melihat dan mengamati akan perubahan yang semakin membaik pada bumi ini Jika keadaan alam di bumi ini semakin membaik barulah Sang Halifah ataupun Imam Mahdi akan segera memerangi segala kejoliman dan ketidakadilan di muka bumi ini Dengan dimensi energi kekuatannya yang sangat luar biasa beliau bisa merubah keadaan di bumi ini menjadi penuh dengan kedamaian dan kejujuran dan penuh dengan kehidupan yang sejahtera Sehingga di bumi ini nantinya tidak akan banyak lagi pemimpin-pemimpin negeri ini yang selalu berbuat jolim terhadap rakyatnya sendiri Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua Kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini Terserah kalian saja yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini Kalian ambil saja poin positifnya Yang kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing Oke sobat Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam mslb channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!